Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggelar press release kematian Ahmad Nizam yang dibunuh oleh ibu tirinya di kawasan Jalan Pernama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selata. Dari hasil penyelidikan dan pengakuan pelaku, ternyata IF yang merupakan ibu tiri korban kerap menyiksa anak sambungnya ini, sebelum ditemukan tewas terbungkus karung di samping rumahnya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Komisaris Besar Polisi, bahwa Gede Iman Tio mengatakan, dari keterangan saksi, korban mendapatkan serangkaian penyiksaan sejak Senin hingga Selasa berupa dorongan yang menyebabkan kepala korban terbentur di lantai sebelum ditemukan tewas di dalam karung di samping rumahnya. Saksi tetangga sebelah rumah kontrakan atau sebelah tanan rumah korban yang mendengar beberapa kali tentang kejadian. Sementara, ahli forensik Bidokes Polda Kalbar, Natalia Wijaya mengatakan, hasil otopsi korban mengalami cedera berat di bagian kepala, hingga menyebabkan keratakan di tengkora. Hal inilah yang menyebabkan pendarahan dan pembengkakan, sehingga kesulitan bernapas dan mengakibatkan penyebab peninggalnya Ahmad Nizam. Dari pemeriksaan otopsi yang saya simpulkan, penilaian kemarin yang utama adalah trono menunggul pada kepala yang menyebabkan letaknya pulang kemudian mulut diri, sehingga terjadi penyerahan dan pembengkakan pada otak yang mengakibatkan peningkatan tekanan dalam lomba otak kepala yang menekan rusak penampasan di katak otak dan menyebabkan dapur nangas atau asfiksir. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dikenakan pasal berlapis, undang-undang pelindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pasal pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Jika Febriawan, Ruway TV, Muartaka. Jika Febriawan, Ruway TV, Muartaka.